Kutu Jigur bersarang di dalam kulit hingga Anda harus memotongnya keluar. Jika Anda telah baru saja kembali dari Amerika Selatan atau Afrika dan menemukan bercak putih dengan titik gelap di kaki atau tangan Anda, berhati-hatilah. Karena itu bisa jadi adalah Jigur, atau Kutu Jigu, yang merupakan parasiti daerah tropis dan subtropis. Sementara Jigur dapat muncul di pantai, peternakan, dan daerah berhutan. Di negara-negara seperti Uganda, Tanzania, Kenya, penduduk setempat yang berjalan di sekitar tanpa alas kaki paling sering terpengaruh oleh mereka. Kutu Jigu menyantap tuan rumah berdarah hangat seperti manusia dan ternak ketika kulit mereka terekspos. Sementara pejantan Jigur akan pergi setelah meminum darah, petinanya tidak mudah untuk disingkirkan. Mereka masuk ke kulit dengan kepala terlebih dahulu, meninggalkan ujung ekor mereka di luar. Selama 1-2 minggu, kulit membengkak. Betina mengerami telur dan menyebabkan infeksi kulit yang sangat menjengkelkan, yang disebut tuniasis. Telur yang diletakkan di luar kulit akan jatuh ke tanah sebelum mereka menetas. Dalam kasus ekstrim, hos kulit menjadi bersisik dan pisau bedah diperlukan untuk memotong Jigur. Kemudian diberikan alkohol atau desinfektan. Luka yang menyakitkan dapat membuat kegiatan sehari-hari menjadi sulit. Jigur dapat menyebabkan penyakit, tetanus dan keracunan darah yang dapat berakibat fatal. Pengasapan daerah yang terjangkit dapat membantu memberantasnya. Orang-orang yang hidup di daerah yang dipenuhi Jigur disarankan untuk memakai sepatu penjagaan. Terima kasih telah menonton!